Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman dari YouTube Asunika. Nah, pada video ini saya akan bahas tentang cara memahami EQ Chart atau Equalizer Chart. Ya, yang bentuknya seperti ini. Mungkin pernah lihat ya. Nah, tapi udah lihat itu tapi nggak ngerti itu apa maksudnya. Nah, ini akan dibahas. Nah, tapi video ini bukan tentang tutorial menggunakan Equalizer. Jadi bukan ya. Jadi ini hanya cara memahami EQ Chart tadi. Nah, kalau mau lihat tutorial EQ dan sebagainya bisa cek playlist Mixing Mastering di YouTube Asunika yang ini. Nah, itu ya. Oke, jadi apa sih EQ Chart itu? Jadi sebenarnya EQ Chart itu ya chart atau poster atau tabel yang menggambarkan range frekuensi dari banyak instrumen musik dan vokal. Ya, jadi range frekuensinya dari mana sampai mana. Lalu juga ada frekuensi ke note itu, note musik. Ya, misalnya C, A itu hubungannya apa. Lalu juga ada istilah-istilah di audio seperti rumble. Ya, terus ada harsh. Ya, mungkin ada crunch. Ya, dan sebagainya itu. Nah, memang kenapa pakai istilah luar ya? Karena memang ini EQ Chart-nya yang buat orang luar. Dan susah juga kita menerjemahkan jadi bahasa Indonesia. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Tapi intinya sih nanti kita di EQ Chart itu, selain kita tahu frekuensi range dari suatu instrumen musik atau vokal, kita bisa juga tahu titik-titik frekuensi mana yang penting. Ya, mungkin akan membantu kalian pada saat mixing dan menggunakan Equalizer. Nah, tentu saja EQ Chart ini adalah versi dari yang buatnya. Jadi, dalam arti nanti kalau digogling, banyak sekali EQ Chart yang lain. Jadi, ini jangan dianggap sebagai kitab suci. Ya, jadi karena ini enggak selalu eksak begini. Jadi, ini anggap aja sebagai patokan dasar aja. Nanti kalau udah mulai paham, mungkin kalian bisa bikin sendiri EQ Chart versi kalian. Ya, oke. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ya. Oke, sekarang kita langsung ke laptop ya. Ya, ini contoh satu proyek mixing saya. Saya dengerin sedikit ya. Ya, itu ya. Ini belum dirilis ya. Jadi, saya belum ini ya. Saya belum bisa bahas. Tapi ya, saya mau bahas ininya. Tentang tadi, EQ Chart ya. Oke. Jadi, ini contohnya vokalnya. Oke. Saya matiin dulu semua efeknya. Ya, sudah dimatiin semua. Kita cek lagi. Oke. Maju dengan semangat baru. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, saya sekalian menjelaskan EQ Chart. Nah, kita lihat lagi EQ Chart-nya. Nah, ini ya. Jadi, nanti link-nya saya kasih nih. Link website-nya yang ini ya. Saya kasih di deskripsi video. Jadi, silahkan di cek. Jadi, Interactive Frequency Chart for Independent Recording Network. Istilahnya adalah Equalizer Chart lah ya. Nah, cuma ini kan kecil ya. Jadi, saya coba besarin aja. Nah, yang paling atas ini. Ya, pasti sudah pada tahu ya. Yaitu adalah jangkauan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Yaitu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, itu bisa dibagi jadi tiga berarti. Ya, ada Low, Mid, Mid, High, dan High. Ya. Ya, Low-nya ini ada Sub-nya dan juga ada Bass ya. Oke. Jadi, itu kira-kira. Ya, ini apa? Dari warnanya ini bisa kelihatan nih. Ya, jadi area instrument apa aja dan vokal apa aja sampai segimana. Nah, terus yang ini vokal, percussion, brush, woodwind, strings. Itu adalah group instrument atau di orkestra sebenarnya sih. Kalau dilihat ada percussion, brush, woodwind itu, strings itu pembagian di orkestra. Tapi ya, ini bisa buat gambaran juga. Buat apapun. Jadi, contohnya di sini ada nanti tentang kick, ada snare, ada bass trombone, ada tenor saxophone, ada bass atau bass, ada harp, dan sebagainya. Dan ada vokal juga tadi ya. Nah, ini interaktif. Kenapa kalau kita taruh kasar di sini, nanti sebelah ini ada spektrum datanya yang lebih detil. Ini instrumen datanya juga ya. Nanti kita bahas juga itu apa. Nah, ini dulu aja. Jadi, misalnya tadi ada ada vokal kan? Nah, saya pasang ini deh. Spektrum. Meter ya. Saya pasang spektrum meter. Ya, spektrum meter itu apa? Jadi, semua software di AW itu punya spektrum meter. Jadi, menampilkan frekuensi dari track yang kita pasang pelakin ini. Jadi, walaupun saya ini pakai di AW Studio One, tapi ini berlaku di manapun. Dari QW, Logic Pro, Protus, dan sebagainya. Nanti ada spektrum meternya. Nah, jadi apa ini? Yang pertama, di EQ Chart ini adalah ternyata ada tiga warna. Ya. Tiga warna ini. Nah, jadi yang pertama adalah ini. Bahwa range vokal cowok, male, itu biasanya dari 100 Hz sampai 16 ribu. Ya, itu biasanya. kenapa? Karena itu terbagi lagi, jadi tiga. Ya, jadi di sini ada yang namanya dari 100 Hz sampai 1000 Hz atau 1 kHz, itu adalah yang namanya fundamental frekuensi. Ya, frekuensi utamanya. Ya, frekuensi utamanya apa? Jadi, maksudnya kalau kita nyanyi suatu nada, itu frekuensinya di antara ini. Kalau mau itu ya bisa gogling ini. Frekuensi 2 naut. Ya, bisa kita ambil yang atas ini. ini ya, frekuensi for equal tempered scale. Di mana standarnya A4 itu past 40 Hz. Ya, jadi misalnya gini, saya nyanyi nada C, C yang tengah, misalnya C4. Nah, kita bisa lihat tuh, ini kan frekuensinya nih. Ya, C4, ya ini mode-nya ya. jadi kita lihat C4. Ya, ini 261 Hz. Ya, contohnya itu, 261 Hz. Ya, jadi, itu ya contohnya. Atau kalau misalnya tuning gitar, di A4, ya kita bisa lihat tuh, A4 berapa? Ya, 40 Hz. Ya, contohnya itu. Ya, nah, jadi memang identiknya adalah frekuensi itu identik sama node. Ya, jadi ini, yang di bawah ini sebetulnya. Ya, jadi kalau lihat di nada A, yang 4, ini adalah 440 Hz. Ya, kalau kita bawa ke atas, ya ini, 440 Hz. Nah, itu ya. Jadi, cara membacanya begitu. Ya, nah, jadi kalau sekarang, vokal cowok itu dari 100 Hz, sama dominannya tuh 1000 Hz, ya itu kalau kita lihat sini, kita lihat yang 100 Hz. ya ini, berarti yang paling rendah, kira-kira sekitar G, nada G, yang oktav kedua, ya, sampai 1000. Ya, sampai B5, ya itu B5, dari, berapa tadi? G2 ya. G2, G3, G4, G5, ini sampai B5 ya, berarti 3 oktav lebih, beberapa node. Ya, itu contohnya, ya cara bacanya. Ya, tapi itu adalah node yang dominan, ya, yang warnanya ini, merah, ya. Nah, tapi ternyata ada ini nih, apa ini? Yang warnanya hijau, ya, hijau atau kuning nih. saya agak, nggak bisa lihat warna. Nah, jadi itu, dari 1 kHz, sampai, ya ini, ya, sampai mungkin ini berapa ini? Sampai, anggap aja sampai, 10 ribu, nggak, nggak sampai, 8 ribu. Ya, sampai 8 ribu Hz. Nah, itu, ini yang disebut adalah harmonik. Nah, apa itu harmonik? Harmonik itu adalah, ternyata, bahwa, saat suatu, instrumen musik, atau vokalis, membunyikan satu nada, yang ada di antara ini, yang warna merah ini, ternyata, dia bukan cuma mengeluarkan nada ini aja, ya, tapi dia mengeluarkan nada-nada lain. Ya, nada-nada lain itu, kenapa? Ya, jadi, karena bentuk ini, tenggorokannya, ya, atau pita suaranya, bentuk giginya, lidahnya, gerahamnya, ya, semuanya ini, yang membentuk, atau kalau di instrumen musik, jenis kayunya, terus berapa ukurannya, terus, tebalnya berapa, ya, terus bentuknya, dari antar gitar dan piano itu beda, ya, nah, itu ya, jadi, itulah yang ada, menghasilkan frekuensi-frekuensi, yang namanya harmonics, atau overtone, ya, nah, ini ya, jadi, ternyata bukan cuma yang di range suara ini, jadi itulah sebenarnya yang, mungkin kalian mesti pahami bahwa, pada saat kita menyanyikan satu note, atau membunyikan instrumen musik bunyi satu note, ternyata bukan cuma satu note yang keluar, enggak percaya, oke, ya, kita coba lihat, ya, misalnya ini, ya, sebelum saya buka ini, ini saya play satu note aja, misalnya kita cari satu note yang mana, ya, kita lewati, nah, ini T, ya, T, nah, ini kan cuma satu note, ya, ya, nah, kalau kita buka spektrometer, T, nah, ternyata banyak tuh, ya, T, nah, banyak ternyata, ya, T, nah, kita bisa tahu, mana itu yang dominannya, adalah yang paling tinggi, ini amplitude-nya ini, ya, volumenya, ya, T, nah, kelihatan tuh, ya, note-nya G, itu di, range-nya antara, 190 sampai 202 hertz, ya, nah, itu, ya, jadi kita cek coba, kita cek di sini, G2, G2, ya, ini, 100, ya, nah, sekitar 100, dia, jadi bener, ya, nah, tapi yang lain, ternyata ada note-note lain, nih, nah, ada note G, satu oktah lebih tinggi, yaitu 400 hertz, ya, dan ada lagi yang lain, nah, itu, jadi ini yang dominannya, yang warna merah, nah, tapi yang ini adalah, warna hijau adalah, eh, overtones atau harmoniknya, yang warna hijau ini, ya, yang warna hijau mana ini, tadi, nah, ini, ya, nah, gabungan antara, frekuensi fundamental, dengan, frekuensi overtones ini, itulah yang membentuk karakter bunyi, suatu, instrumen musik, atau seorang vokalis, ya, contohnya, saya bisa, bedakan bunyi, atau kalian bisa bedakan tuh, bunyi antara, gitar ibanes, dengan gitar fender, misalnya, mereka sama-sama bunyikan, nada A, 440 hertz, ya, harusnya kan sama aja kan bunyinya, ternyata beda, nah, kenapa, dia nyanyi, atau, gitar itu bunyi, nada fundamentalnya, tapi dia ada harmoniknya juga, ya, itu, penyebabnya, nah, ini contohnya ya, jadi, dia bunyi yang, fundamentalnya, tapi juga ada harmoniknya, itulah yang membuat, akhirnya bunyinya, jadi seperti yang kita kenal, antara vokalis, misalnya Glenn Fredly, dengan Tulus, beda, atau saya, dengan orang lain, atau, piano Yamaha, dengan piano, Bosendorff, atau apapun itu, ya, itulah yang membuat, timbre, atau timbre, atau karakter suara, ya, nah, itulah, jadi, sekarang kalau kita udah tau gini, apa, jadi kalau nanti, vokal cowok tadi, kita kurangin dengan equaliser, di frekuensi, antara ini, 100 hertz, dan 1000 hertz, atau 1 kilo hertz, itu artinya, kalian mengurangi, frekuensi fundamentalnya, yang paling kuat, yang paling kuat, amplitude-nya, atau volumenya, nah, tapi kalau kalian, ngutak-ngatik yang ini, overtones, itu berarti ya, overtones yang kalian ini, ya, mungkin ada contohnya gini, misalnya, ternyata suara gitar itu, kok bisa nutupin ini, padahal gitarnya, misalnya mainnya di note, E, ya, sedangkan, vokalisnya nyanyi di note A, itu kan E dan A, nggak tabrakan, tapi waktu dua-duanya bunyi, kok, vokalnya bisa kalah, sama gitar, ternyata apa, harmoniknya, harmonik dari gitar itu, menutupi vokal, ya, gitu, jadi tetap ada fundamentalnya banyak, kan, jadi, ya itu, makanya, jadi akhirnya, itulah yang mengganggu, waktu mixing, ya, nah, itulah, jadi sekarang dengan chart ini, kita bisa tahu, mana yang harus kita kurangin, dan mana yang harus ditambah, ya, gitu, itu untuk awal, ya, nah, jadi memang kalau mixing itu, dan, kita tuh mengatur, frekuensi, lagu, dari, paling rendah, sampai paling tinggi, gimana, supaya semua instrumen, dan vokal itu, ada di tempatnya masing-masing, dan, saling, melengkapi, ya, jadi tidak ada satu yang terlalu dominan, nah, inilah, kita bisa cek, mana, frekuensi dominan dari, suatu track, kemudian, yang gak dominan ini, kita kurangin, ya, atau kita bisa ubah, misalnya, ada dua track, yang sama-sama, misalnya, vokal dengan, vokal cowok, dengan vokal cewek ini, frekuensinya sama, nah, itu, caranya adalah, ya, kita bisa bikin dominan di satu frekuensi tertentu, misalnya, ya, di 400 Hz, tapi di ceweknya, di 600-nya, atau di 1000-nya, ya, akhirnya saling komplement, ya, gitu, oke, lanjut, nah, terus ini, standar, 88 key piano, ya ini, cuma mau bilang tadi, ya, yang seperti ini, setiap frekuensi itu, ini, ada, nadanya, ya, gitu, jadi, memang itulah, kalau ada, sebenarnya itu ada teorinya sih, pokoknya, itu ada getaran, benda, kalau getaran-nya berapa kali dalam 1 detik, atau hertz-nya berapa, itu akhirnya menghasilkan, nada apa, nah ini, jadi kita bisa lihat tadi, A, pas 40, A4, ya, kalau nada, kita cek misalnya, anggap aja gitar deh, kalau gitu, gitar ini, ya, nada E, ya, nadanya, nada E-nya ini, nada E, apa ini? ya, ini sebenarnya 80 hertz, ya, ya, kenapa? ya, 82 hertz, ya, sekitar 82 hertz, kita cek aja, ya, jadi, kalau nada E di gitar, yang paling rendah itu 82 hertz, E2, ya, yang itu, nah itu, kalau bass atau oktav lebih rendah, jadi, bass sekitar 41,2 hertz, ya, jadi, E1 dia, mana kita lihat, nah ini, E1, ya, nah, jadi kan kita tahu tuh, oh, paling rendah itu nada E, 41 hertz, bass kalau bass, nah, itulah yang kita nanti bisa tambahin, bisa kurangin, kalau misalnya tabrakan sama kick, ya, dan sebagainya, intinya sih, ini, ya, piano itu instrumen yang nadanya paling rendah sampai paling tinggi, yang ada itu ya, makanya di gambarnya piano bukan gitar, kalau gitar aja masih sedikit tuh, ya, frekuensi dominannya sama overtonenya, nah, yang ini apa? yang ini adalah istilah-istilah audio, orang audio tentang suatu frekuensi tertentu, area frekuensi tertentu, biasanya ini rumble, rumble itu ya frekuensi low, ya, di bawah 40 hertz, yang itu, yang biasa kalau kita rekam apapun pakai microphone, di suatu ruangan, itu sebenarnya ada bunyi pantulan frekuensi rendah, tapi bukan suara yang detect, ya, nah itulah yang biasanya kalau pakai EQ, kita harus high pass, ya, di low cut atau di high pass, ya, pakai high pass filter namanya, ya, gitu ya, lalu, misalnya, ini ada crunch, sibilance, nah, ini suara tajam, kalau ada vokalis yang nyanyi, kata-kata yang ada huruf S-nya, misalnya, sayang, jadi ada beberapa vokalis, nggak semua, yang begitu mentahnya aja, udah S-nya tuh tajam, begitu kita compress, kita EQ, malah tambah tajam, nah, jadi inilah frekuensi yang harus di hati-hati, kalian harus tanggulangi, atau di atur, ya, jadi kalau ada S berlebih atau sibilance ini, jangan yang bawahnya, tapi yang atasnya, 4000 sampai 8000, ya, dan lain-lain ini, ya, warm-nya, nah, frekuensi warm-nya dari mana sampai mana, dari 125 sampai 250 hertz, ya, kalau suaranya tipis, itu biasanya, kesannya tipis tuh, contohnya dia bilang, antara 1000 dengan 2000 hertz, atau 1 kilohertz, sampai 2 kilohertz, itu terlalu banyak, dominan, kayaknya jadi tipis, berarti apa? kita, mesti tambah yang frekuensi, misalnya warm-nya, ya, itu, nah, ini pierce yang tajam, ya, udah tinggi, suara tinggi, yang menusuk telinga, contohnya, simbal, ya, kalau ada simbal yang pakai mic, yang bright, yang treble, tambah tajam itu kan, nah, itu dikurangin di sini, ya, nah, nah, itu sih, terus apa lagi? oh, ya, ini, jadi ini warna-warnanya, ya, jadi, ya, ini sub-base, ya, atau sub, lalu ini bass, ya, jadi, dia cuma ngasih tau, oh, ini sub-base itu dari, dia tulisnya 16 hertz, ya, sampai 60 hertz, ya, sebenarnya sih 20 hertz, ya, 16 hertz kita bisa dengar, cuman udah ini banget, ya, sebenarnya, udah harus pakai speaker yang detil, ya, lalu ini, bukan speaker yang detil, harus pakai speaker sub, maksudnya, ya, lalu ada bass, ya, 60-250, frequency mid, yang warnanya ini, frequency high mid, ya, 2000-4000, kemudian yang high frequency, di atas 6000-2000. Nah, di situ ada tulisannya itu, misalnya, itu tempatnya, istilahnya bright, atau brightness, creepness, ya, nah, itu dia bilang nih, not enough, is dull, or flat, jadi, kalau kurang di frekuensi ini, nanti jadinya dull, dull tuh mendem, ya, tapi kalau terlalu banyak, di 6000-8000 itu, jadi sibilen yang tadi, bunyi S, yang tajam, ya, atau kalau kelebihan di 8000-16000 itu, brittle, ya, brittle apa ya, susah untuk diterjemahkan, ya, terus ditulis juga, sense more than hertz above, 16 kilohertz, jadi maksudnya, lebih banyak itu dirasakan saja, tapi tidak didengar, kalau untuk frekuensi yang di atas 16000, ya, semua itu ada keterangannya, ya, jadi itu tuh, jadi, kita bisa tahu tuh, misalnya ini, wah, ini ada yang dia bilang nih, fundamental notes of rhythm section, jadi, note-note dominan dari rhythm section, ya, itu apa, drum, bass, ya, kemudian, ya, lain-lainnya lah, ya, gitar, yang pas bagian rendahnya tapi ya, ya, terus, kalau mau dibikin lebih tebel, ini, di increase, ya, dibilang di increase nih, di increase, ini, ya, increase to make sound better, tapi kalau terlalu tebel musik kita, ya, jadi gak selalu ditambah, bisa juga dikurangin, karena apa, mungkin terlalu banyak, malah kita kurangin supaya lebih tipis, ya, lebih, ya, lebih kurus, ya, tapi kalau kebanyakan ya, itu sound sebumi, jadi terlalu kayak, hmmm, gitu ya, nah itu, ya, termasuk ini nih, nah, ini instrumen data, tadi, misalnya, mail, dari, ini, dia bilang nih, vokal ini, frekuensi dominannya, atau titik-titik frekuensi yang, penting untuk diperhatikan adalah, misalnya, 120 hertz, itu untuk fullnya, untuk bulatnya, terus bumi, bumi yang, hmmm, tadi, 240, ya, itu jadi kalau kebanyakan, jadi terlalu bumi, istilahnya, kalau, ada vokal yang agak kurang jelas, kita, tambah di presence, ya, 2000 sampai 4000, tapi kalau tajam, ya ini, si bilansnya, 4000 sampai 9000, breath, air, itu bunyi nafas, ya, tapi bukan nafas yang, normal ya, yang bunyi udara sih, sebenarnya ya, lebih tepatnya, 10.000 sampai 16.000, nah ini, setiap ini ada nih, kalau kita, geser kasarnya, ya, nah, itu ya, jadi kita bisa tahu, mana titik-titik frekuensi, dan range frekuensi, yang harus diperhatikan, ya, nah, terus yang kalau ini adalah, kurva Fletcher-Munson, ya, jadi, pokoknya intinya sih, dia bilang bahwa, manusia itu sensitifnya, di frekuensi mid, yang ini nih, ya, kalau yang ini, nggak terlalu, ini, nah, tapi ceritanya nanti aja, ini terlalu, jauh nanti kalau dibahas ini, ya, nah udah, itu, ya, oke, semoga video ini bermanfaat, ya, silahkan kalau dirasa bermanfaat, subscribe, kalau yang belum subscribe, kemudian juga share juga videonya, like, dan jangan lupa juga komen, ya, silahkan mau tanya apapun, oh iya, jangan lupa juga, saya udah bikin, forum diskusi, atau komunitas musik dan audio, yaitu di, www.arsunika.club, yang ini, ya, nah, di situ, kalian bisa bertanya apapun, atau mau sharing ilmu, mau sharing wawasan, pengalaman, atau mau curhat, baik di bidang musik, atau audio, ya, jadi, jangan lupa juga untuk daftar, ya, gratis di sana, oke, sampai ketemu lagi, dengan video-video lain, dari YouTube Arsunika, salam audio, salam Arsunika, bye. selamat menikmati. Terima kasih.